Selamat malam buat Bapak Ibu di sini. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa sharing apa yang saya alami selama saya mengimuti pelatihan. Dua tahun yang lalu saya mendapati ada benjolan di payudara saya. Mungkin sebesar, kira-kira sebesar kacang tanah mungkin ya. Waktu saya raba-raba, eh ada benjolan. Cuma waktu itu langsung reaksi saya, aduh saya nervous, saya gugup, saya takut. Campur, tapi saya gak berani cerita sama siapa-siapa. Karena kalau saya cerita sama temennya, terus nanti minum sepulang min ini. Ke dokter mana, minum obat kata. Malah jadi rempong. Saya malah jadi mungkin akan lebih bingung. Jadi saya langsung ngomong, ah saya gak cerita-cerita nih. Sampai akhirnya saya cerita sama suami saya sekalipun, itu sudah saya merasa gak nyaman. Gak nyaman, saya baru cerita. Saya gak nyaman, ada benjolan. Terus suami saya kanya, terus kita mau kepanjang. Tunggu, biar saya berpikir dulu, saya gak tahu saya harus berjaman. Tapi, saya ambil keputusan sih, saya gak mau berhubungan, saya gak mau bersentuhan dengan medis. Jadi saya mulai belajar-belajar, saya mulai cari-cari testimoni bagaimana orang bisa sembuh tanpa pengobatan medis. Nah, terus akhirnya saya ambil keputusan, saya ambil satu keputusan, bahwa saya harus berpikir positif. Saya dalam berpikir positif, saya bisa dapat kesembuhan. Nah, sebelum saya kenal ini nih, loja fitologi, sebelum saya kenal ini, saya harus berpikir positif. Dan saya harus membagikan kasih sayang saya lebih kepada, apakah kepada suami saya, ataukah kepada anak-anak saya. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Sampai akhirnya saya dengar ada ini, ada loja fitologi, cikgu, cikgu-cikunya suami saya yang kasih tahu. Nah, waktu itu juga telan daftar. Akhirnya saya didaftarin sama teman saya, kayaknya sih pengurus disini juga deh. Terus, tadinya suami saya aja yang mau ikutan. Saya mah nanti aja, maksudnya bukan mau nonton. Mau, ah mau lihat aja dululah gitu ya. Nah, si teman saya ini kasih tahu, mendingan ikut berdua. Karena nanti ada sesi, di mana saling terapi. Jadi kan gak kaguk terapi-terapi sama orang lain. Akhirnya saya putusin, yaudah lah ikut aja. Hari pertama ikut, ya karena saya juga punya pengharapan disini. Saya belajar ikutin lebih, saya ikutin sungguh-sungguh ya. Waktu buka cakra, terus coba cakra berapa, terus tempel di mana, di mana gitu. Saya ikutin semua. Hari pertama sih ya cukup, cukup gak nyaman juga. Meditasi 15 menit pun gak biasa kan, gak biasa meditasi. Aduh, dulu saya pegel, bisa. Kenapa ya, gitu. Saya sampai ngintip-ngintip, orang udah pada ditolong-tolong, saya bener-bener gitu. Sedangkan kita udah pegel banget, gitu ya. Tapi tetap saya ikutin, saya ikutin, saya ikutin. Nah, yang surprise buat saya itu kemarin. Itu berarti hari keempat, ya. Hari ketiga ikut pelatihan, hari keempatnya waktu siang hari. Karena siang hari waktu itu saya ada waktu, ada waktu untuk istirahat. Saya bilang, saya mau istirahat, ya. Tapi sebelumnya saya mau terapi dulu. Saya terapi, saya di kakrak tuju dan di bagian yang sakit. Terus saya terapi. Rupanya saya ketiduran. Karena waktu saya bangun tidur, tangan saya masih ada di tempat yang sama sebelum saya tidur. Jadi kan dia rambat-rambat nih. Terus lagi saya rambat-rambat. Terusnya tiba-tiba saya, udah kecil, udah kecil, mengecilin lo, mengecilin lo. Terus udah pipih. Karena tadinya, sebesar telor yang kampung, kalau dibagi dua, jendolannya itu di situ. Nah, sekarang kan mungkin tadi sebesar telor yang di situ sebesar tingol. Ya, saya sih, dalam waktu yang burun, waktu cuma sebesar itu juga ada, maksudnya ada hasil yang lumayan signifikan. Jadi saya juga berterima kasih melalui se... ada harapan, kesempatan, dan jahit-jahit ini. Terima kasih, semoga berjalan. Terima kasih.